Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Sumbabarat. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbabarat. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbabarat beserta para Kepala Desa, singkatnya para hadirin sekalian yang sudah berkenan, hadir dan berpartisipasi pada acara kali ini. Marilah kita panjarkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan pekan berpihak pada anak tahun 2021 dengan tema inovasi program dan kemitraan strategis di tengah pandemi COVID-19. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Trevin Karin dari Set the Children's Kewapaten Sumbabarat. Pada acara kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator dan mohon izin untuk merekod jalannya kegiatan untuk kepentingan dokumentasi. Di tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusung tema Hari Anak Nasional dengan tagline Anak Terlindungi, Indonesia Maju, Anak Berduli, Masa Pandemi. Set the Children yang bekerja untuk pemenuhan hak anak turut serta berpartisipasi dalam rangkaian Hari Anak Nasional dengan menyelenggarakan kegiatan pekan berpihak pada anak 2021 dengan tema inovasi program dan kemitraan strategis di tengah pandemi COVID-19. Sehubungan dengan masih tinggi positif COVID-19 di Indonesia, penyelenggaraan Hari Anak Nasional pada tahun ini dilaksanakan secara virtual. Secara nasional, Indonesia belum keluar dari pandemi COVID-19 semenjak diumumkan sebagai bencana nasional pada Maret 2020 yang lalu. Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 ini, salah satu strategi pemerintah yang paling berpengaruh adalah recusing anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk berbagai bentuk program penanggulangan COVID-19 dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan lembaga-lembaga swasta pun direkomendasikan untuk mengalokasikan anggaran guna menghadapi pandemi ini. Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan program nasional penanggulangan COVID-19 dengan sangat serius di level lokal. Dengan segala upaya, pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang telah berjuang keras untuk menjaga wilayah Kabupaten Sumba Barat dari penyebaran virus yang berbahaya ini. Setelah hampir dua tahun melakukan program penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Sumba Barat masih harus terus berjuang untuk menekan penyebaran virus COVID-19 sambil tetap mengupayakan resistensi penduduk melalui vaksinasi COVID-19. Dalam semester kedua tahun 2021 ini, Kabupaten Sumba Barat akan kembali membuat perencanaan anggarannya yang dimulai dari Musrembang Desa. Tentu saja kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan masih tetap memprioritaskan upaya penanggulangan COVID-19. Karenanya dalam kesempatan Hari Anak Nasional ini, kami telah mengundang tiga toko kunci narasumber yang akan memberikan pemahaman kepada kita mengenai situasi COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat. Dan juga mengenai strategi kebijakan maupun realokasi anggaran dari tingkat Kabupaten hingga turun ke tingkat desa. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memahami dengan benar arah refocusing anggaran termasuk di desa, apa yang kita rencanakan sungguh-sungguh sesuai dengan situasi yang terkini dan guna mengatasi persoalan yang sedang terjadi. Harapannya perencanaan yang baik ini akan berdampak bagi kita semua dan terutama untuk kesejahteraan anak-anak di Sumba Barat. Baiklah para hadirin sekalian yang saya hormati, kita masuk ke acara selanjutnya, yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yakni paparan dari narasumber kita yang pertama, ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat yang berhormat Bapak Dr. Gigi Bonar Sinaga MKS, yang juga merupakan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ijinkanlah pada kesempatan ini kami dari Dinas Kesehatan, dalam hal ini juga saya selaku juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Sumba Barat, ingin menyampaikan berbagai informasi terkait sebelum masuk kepada apa yang nanti disebutkan untuk pendanaan atau refocusing dana untuk kesehatan anak. kami gambarkan dulu kondisi COVID-19 yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dapat kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini ada 851 yang terkonfirmasi COVID-19 dan 588 dinyatakan sembuh. meninggal ada 31, dan yang saat ini sedang di ruang isolasi, sedang di isolasi mandiri atau isolasi terpusat, ada sebanyak 234. Ini tersebar di berbagai desa dan kecamatan pelurahan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Ada pun hal-hal yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sumba Barat terkait COVID-19 ini, antara lain adalah dengan menggencarkan yang namanya gerakan yang telah diinformasikan atau yang telah diinstitusikan oleh tingkat pusat, walaupun kita masih termasuk PPKM bukan darurat, tetap PPKM mikro, yaitu 5M dan 3T. Nah memang kalau kunci daripada COVID ini, menurut pengawatan kami adalah semakin banyak kita lakukan tracing, kemudian testing, ini memang dengan 2 minggu terakhir ini, itu sungguh-sungguh terasa betul kenaikannya sangat signifikan. Dapat dibayangkan pada beberapa waktu lalu, mungkin hanya sekitar 3 minggu kebelakang, itu dari kasus yang hanya sisa 7, kemarin terkonfirmasi, naik lagi 12, kemudian naik lagi 20-an, sampai sekarang terus, dan akhirnya 234. Nah ini nanti mungkin beberapa saat akan ada yang sebut, nanti sisanya seperti itu. Nah oleh karena itu memang Kabupaten Sumba Barat termasuk ya di Kabupaten di Pulau Sumba, yang sungguh-sungguh memang sangat memperhatikan penyebaran yang begitu masif, sehingga di puskesmas, puskesmas, di rumah sakit. Nah dapat kami gambarkan juga bahwa di Kabupaten Sumba Barat ada 2 rumah sakit yang melakukan pengobatan atau ruang isolasi, yaitu rumah sakit Kristen Lendemuripa dengan 11 tempat tidur, dan saat sekarang ini full, tidak ada tempat tidur yang kosong, lalu di rumah sakit umum daerah Waikabubab itu ada 2, awalnya 12 tempat tidur, tetapi dengan kenaikan ini telah dinaikkan menjadi 24 tempat tidur. Yang laporan terakhir kemarin ada sekitar 9 tempat tidur yang terisi. Kemudian di puskesmas-puskesmas kita instruksikan untuk tetap berkoordinasi dengan desa Babinsa Babinkamtidmas untuk melakukan yang namanya tracing dan testing terhadap kontak rat, di mana seluruh yang terkonfirmasi itu wajib diketahui oleh desa, kelurahan, sehingga untuk memudahkan kita dalam rangka penanganan. Di dalam rapat terakhir kami, Satgas, yang dipimpin oleh Bapak Bupati Selaku Ketua Satgas, yang dihadiri oleh Bapak Kapol, Kapores, Bapak Dandim, dan seluruh korpor Pindah, itu ada satu penegasan kepada kita untuk ada yang namanya membuka posko 1x24 jam untuk memantau terjadinya hal-hal yang katakanlah seperti kalau terjadi pasien meninggal atau ada hal-hal yang perlu ditangani segera, itu posko itu yang bertanggung jawab, yang tertiri dari Badan Bencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PMD, kemudian dari Pol PP, termasuk di dalamnya Polisi dan Tentara. Juga kami jelaskan kepada kita bahwa kebijakan dari pemerintah kabupaten mengharuskan seluruh yang terkonfirmasi itu diharapkan masuk di karantina terpusat yang disiapkan oleh desa. Nah memang untuk desa itu oleh Bapak Kadis PMD juga sangat kencar mengingatkan para kepala desa untuk menyiapkan tempat dan sekaligus dari dana desa itu disiapkan makan minum. Tinggal nanti dari puskesmas dan dari tenaga-tenaga di lapangan berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan. Jadi sampai saat sekarang ini seluruh desa diwajibkan untuk menyiapkan anggaran dalam kaitan dengan karantina terpusat bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif. Demikian juga di kelurahan, itu memang karena dana kelurahan tidak ada, sehingga itu diambil alih oleh pemerintah kabupaten lewat karantina terpusat yang ada di Wisma, Mandaelu, kemudian kemarin ditambah lagi di Odin, itu disiapkan tempat untuk karantina terpusat bagi warga yang terkonfirmasi positif. Sedangkan stok logistik daripada COVID ini antara lain swab antigen, kemudian obat-obatan, vitamin, itu memang menjadi perhatian juga, sehingga seluruh masyarakat yang terkonfirmasi positif yang di karantina itu diberikan selain makanan, obat-obatan, dan vitamin. Untuk sekolah, ini memang kemarin menjadi satu perdebatan yang cukup ya kata-kata cukup serius juga, karena memang di Kabupaten Sumbah Barat ini beda dengan di Kabupaten-Kabupaten yang mungkin kalau di Jawa atau di luar NTT, itu untuk sekolah itu secara daring atau online mungkin lebih gampang. Tetapi kita di Kabupaten Sumbah Barat ini tidak semua desa-desa dan kecamatan itu untuk mengakses internet itu gampang. Makanya kalau tetap daring, ini juga masih dari guru-guru dan dari dinas pendidikan dan kita waktu rapat itu ya memang agak sedikit pesimis bisa terjadi pendidikan yang diharapkan karena memang sarana yang digunakan pengelolaan untuk itu masih sangat terbatas. Di satu sisi ada pembatasan untuk yang namanya pengelolaan perumunan, bahkan anak-anak sekolah juga yang harus seharusnya bisa bertemu dengan guru-gurunya. Ini juga yang ya memang karena di COVID ini tentu masih banyak hal-hal ya memang kemarin dari Save the Children, dari stimulan yang punya keperdulian terkait masalah anak sekolah ini juga telah memberikan melakukan suatu survei bagaimana nanti mungkin dipetakan di wilayah-wilayah yang mungkin masih zona hijau itu bisa tidak semua desa tentunya itu punya kasus tetapi mungkin desa-desa yang zona hijau atau zona yang belum terlalu katakanlah masih orange ya mungkin masih bisa ditolerir nah ini masih di bulan Juli seharusnya terjadi tatap muka tetapi karena instruksi dari pusat bahwa tidak boleh dilakukan tatap muka maka masih di evaluasi kembali kemudian cerkai masalah kaitan dengan tadi disebutkan disini untuk kesetia saya salah mohon saya dikoreksi itu disebutkan di materi kita ini adalah dana desa untuk kesehatan anak mungkin nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh Bapak Kadis PMD tetapi dapat kami gambarkan selama ini koordinasi yang telah terjadi adalah bahwa semua yang namanya bayi balita gisi kurang atau gisi buruk itu kita koordinasikan dengan dinas PMD untuk disampaikan kepada seluruh kepala desa yang ada di wilayah desanya itu menganggarkan katakanlah seperti PMT kemudian dengan memberikan bantuan-bantuan ya makan minum ya mungkin dengan berkoordinasi secara TPG kami di Puskesmas dengan kawan-kawan di desa itu bersama-sama untuk memanfaatkan dana desa itu bagi anak-anak yang membutuhkan pemberian makanan tambahan baik pemulihan maupun pemberian makanan tambahan yang penyuluhan terlebih utamanya ya selain anak-anak juga ibu-ibu hamil yang kita harapkan juga bisa dianggarkan memang dana desa ini menurut khawat kami sangat-sangat membantu bagi kemasalahan kesejahteraan rakyat yang ada karena sangat bisa di lebih dekat lebih dekat dalam hal pemanfaatan kepada desa sasaran jadi agak beda kalau kita kemarin hanya dari kabupaten atau dari dinas kesehatan untuk mengakses ke masing-masing titik yang ada di desa itu sepertinya memang apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah pusat ini menurut hemat kami itu sungguh-sungguh bermanfaat yang penting ya tentu ada pendampingan ada pemantauan dan tentu ada edukasi terus-menerus kita lakukan yang walaupun mungkin disana-sini masih ada kekurangan-kekurangan tetapi dengan adanya dana desa ini dinas kesehatan dalam hal ini kesehatan yang ada di desa itu sangat-sangat terbantu antara lain seperti pemberian makanan tambahan karena kita tidak lagi menganggarkan PMT tetapi di desa yang langsung bersama-sama dengan masyarakat disana dan kepala desa untuk menghitung memilah atau memilih dalam hal mana yang menjadi pemberian makanan bagi anak-anak yang membutuhkan pertolongan memang di era COVID ini sangat banyak hal-hal yang kita belum pernah alami dan tingkat stress atau tingkat daripada kepanikan itu dapat kita rasakan ya kami dapat gambarkan disini kalau di Kabupaten Sumba Barat ini dalam kaitan dengan kalau terjadi kasus kematian karena COVID itu edukasi kita terkait untuk pemulasaran dan pengumuman secara protokol COVID itu membutuhkan energi yang tidak sedikit ya karena apa karena di Kabupaten atau di Sumba ini nilai daripada jenazah bagi keluarga itu sangat tinggi ya kalau di Sumba mungkin kalau Bapak Ibu nanti datang ke Sumba melihat biasanya di depan rumah itu ada kubur itu artinya filosofi di Sumba ini bahwa yang meninggal itu ya ada penghormatan ditempatkan di kubur di depan rumah nah tetapi kalau COVID ini kan kita menempatkan di satu kuburan yang 500 meter dari pemukiman kemudian kalaupun dulu ada kubur batu dia harus sudah dipastikan dibuka dan ditutup dua tahun tidak boleh dibuka dan ini ya memang dari sekitar 31 kasus kematian yang ada di sini ya itu tentu juga dengan segala macam ya tantangan-tantangan yang kita hadapi bahkan juga mungkin pernah kami mengalami satu tekanan dari masyarakat saat mengetahui keluarganya meninggal terpapar COVID jadi kita sudah sudah mengingatkan juga teman-teman di rumah sakit karena memang dengan berbagai media ini kadang-kadang terjadi apa dipolitisasi bahwa kenapa waktu datang ke rumah sakit ya tidak COVID tapi meninggal disebut COVID ini juga memang membutuhkan satu penjelasan terkadang sudah diketahui terkonfirmasi tetapi mungkin keluarga yang lain tidak melihat hasilnya jadi mereka minta mana hasilnya kenapa seperti ini jadi itulah dinamika di dalam era apa namanya COVID yang ada di kabupaten kami tapi ya puji Tuhan sampai dengan saat ini ya semua kita jalani sesuai dengan harapan daripada pemerintah bahwa memang ya termasuk saya ini sudah salah satu orang yang terpapar karena istri saya itu ke beberapa hari yang lalu ada orang tuanya meninggal orang tuanya meninggal baru besoknya anaknya yang binan itu meninggal kemudian ada lagi satu lagi yang temannya yang meninggal hari ini sudah di isolasi di ruang isolasi RSU YK Bupa nah mereka itu istri saya kan sebagai bidan koordinator kemudian mereka bersama-sama dan dua tiga empat hari lalu ya istri saya meriang gigil dan ternyata terkonfirmasi positif jadi saya juga harus apa namanya melakukan isolasi mendiri lima hari lagi nanti saya akan melakukan pemeriksaan swab mungkin juga PCR untuk memastikan tapi memang dari kondisi yang saya alami memang ada sedikit apa kejala meriang kemudian ya agak demam kemudian juga ya agak sedikit apa namanya kondisi agak menurun tapi ya saya berusaha juga untuk menyemangati diri supaya tetap semangat jangan sampai turun lagi imunnya nah barangkali hal-hal yang terkait masalah COVID secara umum di Kabupaten Sumbah Barat ini yang bisa kami gambarkan kemudian terkait masalah bagaimana dengan pelayanan posyandu yang ada di Kabupaten Sumbah Barat juga ini masih kita jadwal memang beberapa waktu yang lalu untuk penguruman penguruman itu kita hentikan tapi dengan adanya apa namanya dari teman-teman puskesmas untuk melakukan kunjungan saya bilang kita di era COVID ini walaupun mungkin tidak bisa mengumpulkan secara apa namanya teman-teman serakat tetapi paling tidak daftar nama-nama untuk imunisasi itu tetap kita lakukan koordinasi dengan kader dengan desa untuk kita jadwalkan seperti itu karena hal-hal yang sangat prinsip terkait rutin yang tidak bisa kita tunggu itu antara lain imunisasi kemudian pemberian yang terjadwal seperti vitamin kemudian pemberian-pemberian katakanlah mungkin kalau di sekolah-sekolah obat cacing dan lain sebagainya itu memang tetap harus kita jalankan walaupun memang frekuensi atau kuantitasnya pasti jelas dia menurun jadi dalam hal kaitan dengan COVID dan pelayanan kesehatan ini memang sungguh-sungguh sangat berpengaruh sangat berpengaruh dimana seluruh komponen tenaga dan perhatian kita untuk pelayanan yang biasanya kita bisa lakukan dengan melakukan jadwal yang sudah bagus bagus tetapi dengan tidak boleh lagi dilakukan pengelompokan kerumunan kerumunan menghindari kerumunan seperti itu dan juga saat sekarang di Kabupaten Jumbah Barat telah dilakukan work from home dengan pembatasan 50% secara bergantian mungkin saya sekali lagi sangat memohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini mungkin belum sesuai harapan tetapi memang saya berusaha untuk menguatkan diri bisa mengikuti kegiatan ini dengan apa yang saya ketahui kiranya nanti kalau ada diskusi bisa kita jawab atau kita jelaskan secara bersama demikianlah yang bisa saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator sekian baik terima kasih Pak Bonar atas paparan yang begitu informatif terkait situasi COVID-19 di Kabupaten Jumbah Barat selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara kedua yang terhormat Bapak Kepala Bapak DAS Jumbah Barat Bapak Titus Dias Ligurai SOSMM menyampaikan paparan materi terkait dengan strategi kebijakan pemenuhan kesehatan dan nutrisi anak Kabupaten Sumbah Barat di tengah pandemi COVID-19 waktu dan kesempatan kami berikan baik baik terima kasih salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh nama budaya salam kebajikan dan salam pancasila dan tidak lupa pula salam sehat izinkanlah saya untuk membagikan informasi terkait strategi kebijakan pemenuhan kesehatan dan nutrisi anak next baik Bapak Ibu sekalian saat ini Kabupaten Sumbah Barat sementara menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi rujukan untuk bagaimana merancang program dan kegiatan pembangunan ke depan dan perlu kami sampaikan bahwa kebetulan dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Sumbah Barat tahun 2021 2026 disusun pada saat masa pandemi COVID-19 sehingga salah satu pertimbangan yang kami lakukan dalam proses penyusunan rancangan dokumen ini adalah bagaimana telah terhadap situasi pandemi COVID-19 saat ini next next perlu kami sampaikan bahwa visi Kabupaten Sumbah Barat adalah terwujudnya kehidupan rakyat Sumbah Barat yang maju berdaya saing dan berkeadilan yang kemudian dijabarkan dalam ambisi yang pertama mengembangkan usaha ekonomi produktif yang berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama yang kedua meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang profesional mudah dan terjangkau yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pribadi yang cerdas unggul dan berdaya saing melalui penyelenggaran pendidikan yang memadai berkualitas dan terjangkau yang keempat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang kawasan untuk menjamin aksesibilitas pemerhatian pembangunan yang kelima meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum yang keenam meningkatkan kapasitas aparatur dalam tata kelola pemerintah yang transparan akuntabel profesional dan berjiwa melayani perlu kami sampaikan bahwa proses perumusan RPJMD ini kami juga melibatkan teman-teman terutama safely chillland sehingga isu anak pemenuhan hak anak itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan ini perlu kami sampaikan bahwa dari misi 1 sampai misi 6 itu berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak baik dari aspek pendidikan aspek kesehatan aspek perlindungan maupun aspek pengasuhan next ya baik baik bapak ibu sekalian di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumba Barat itu ada 16 sasaran yang ingin kami kerjakan di selama perjayaan 2021 sampai tahun 2026 dan ada beberapa sasaran dari 16 itu ada sekitar 7 sasaran itu yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak anak pemenuhan kesehatan maupun nutrisi anak yang pertama meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah yang berorientasi pasar itu salah satu strateginya adalah mengembangkan pertanian sensitif gisi ya kita berharap bahwa pendekatan pertanian kedepan harus benar-benar juga menyiapkan sumber-sumber gisi bagi pemenuhan gisi anak-anak di Kabupaten Sumba Barat lalu yang kedua meningkatkan pengolahan paskepanen produk pertanian pertanian perkebunan kelautan dan perikanan jadi strategi ini juga sebetulnya diharapkan untuk dalam rangka menyiapkan sumber-sumber makanan yang bergisi bagi anak-anak dan sebagainya yang ketiga meningkatkan produksi hewani dan nebati sebagai sumber pangan ya strategi ini kami lakukan karena kami pernah mendapat informasi dari salah satu pakar stunting Dr. Brian bahwa kandungan yang terdapat dalam telur ayam itu berkorelasi atau berkontribusi yang sangat tinggi untuk penurunan angka stunting next tidak kelihatan ya lalu sasaran yang kedua itu meningkatnya usia harapan hidup status gisi masyarakat serta penurunan stunting itu yang dilakukan dengan beberapa strategi yang pertama menerapkan protokol kesehatan secara konsisten ya saya kira tadi Bapak Kadis Kesehatan bicara banyak tentang COVID dan memang tidak ada obat khusus tentang COVID makanya satu-satunya jalan adalah ya kita wajib menerapkan protokol kesehatan secara konsisten lalu yang kedua meningkatkan kualitas dan kesiapan layanan kesehatan dasar dalam meminimalisir penularan COVID-19 itu mulai bagaimana dari salah satu contoh misalnya bagaimana memastikan bahwa semua warga masyarakat sudah mendapat vaksin lalu salah satu juga yang perlu diperkuat adalah misalnya keberadaan usaha kesehatan sekolah UKS yang juga menjadi salah satu kelembagaan yang garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap anak-anak yang ada di bangku sekolah lalu yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan di posyandu dan puskesmas dalam situasi COVID-19 seperti ini saya kira garda terdepan adalah posyandu dan puskesmas sehingga memang perlu diperkuat baik dari aspek sarana-prasarana sumber daya manusia dan sebagainya yang berikut meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dan bencana kesehatan lainnya yang kelima meningkatkan koordinasi dan dalam penanganan stunting secara holistik integratif kita tidak bisa penanganan stunting itu tidak bisa ditangani secara persial tetapi harus dilaksanakan secara holistik integratif melibatkan semua pihak melibatkan semua fungsi dan sebagainya yang berikut meningkatkan standar rumah sakit sebagai rumah sakit terujukan karena kebetulan Kabupaten Sumba Barat kami punya rumah sakit tetapi juga tidak hanya melayani pesien dari Kabupaten Sumba Barat tetapi juga melayani tiga kabupaten Sumba Tengah maupun Sumba Barat Daya kemudian sasaran yang berikut meningkatnya kualitas kesehatan ibu baik baru lahir dan belita nah itu strategi yang mau dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kesehatan ibu baik baru lahir dan belita nah untuk ini kami punya rujukan aturan kami punya perda peraturan daerah tentang kesehatan ibu baik dan anak yang akan dijadikan rujukan untuk berancang berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu baik dan anak sasaran yang keempat adalah meningkatnya perumahan dan permukiman layak kuni bersanitasi baik serta memiliki akses air bersih dan listrik yang memadai bagi masyarakat berpenghasilan rendah strategi yang dilakukan adalah meningkatkan akses air bersih rumah layak kuni dan sanitasi lingkungan ya kita harus memastikan bahwa anak-anak kita lahir dalam situasi di mana cakupan air bersihnya baik lahir dalam rumah yang layak kuni dan memiliki sanitasi yang baik karena kalau tidak anak-anak kita akan lahir dan bertumbuh sebagai anak-anak yang stunting sasaran yang berikut adalah meningkatnya perlindungan perempuan anak dan disabilitas itu dilakukan melalui beberapa strategi yang pertama meningkatkan pemahaman dan komitmen terkait pemenuhan hak perempuan anak dan disabilitas ini strategi ini kami lakukan karena memang di Kabupaten Sumba Barat masih ditemukan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan anak maupun disabilitas strategi yang berikut adalah penguatan jaring penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan anak dan disabilitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan anak dan disabilitas tidak bisa ditangani sendiri oleh satu pihak oleh karena itu perlu penguatan jejaring dalam mengatasi persoalan ini yang ketiga meningkatkan pemahaman terkait pengarus utama gender dalam pembangunan di Kabupaten Sumba Barat kami sudah punya pokja tentang gender focal point tugas dari pokja ini adalah memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah yang kemudian dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran masing-masing perangkat daerah itu sudah benar-benar responsif gender dan responsif terhadap perlindungan hak-hak anak lalu sasaran yang keenam adalah meningkatnya transperan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaran pemerintah dan pembangunan yang dilakukan melalui satu strategi yaitu meningkatkan pembangunan kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana ini berkaitan dengan aspek pemenuhan hak anak jadi selain sasaran yang berkaitan dengan kesehatan nutrisi anak perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam dokumen RPGMD ada juga sasaran di bidang pendidikan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yaitu peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini dan prasekolah yang kemudian dijabarkan dalam strategi bagaimana meningkatkan angka partisipasi paut dan prasekolah dan juga yang berikut adalah penguatan terhadap usaha kesehatan sekolah seperti yang saya sampaikan tadi next baik Bapak Ibu sekalian dari visi misi kemudian strategi seperti yang saya uraikan tadi di dalam dokumen RPGMD Kabupaten Sumba Barat itu sudah sangat jelas dijelaskan terkait arah kebijakan pembangunan mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk tahun 2021 dan tahun 2022 itu masih pada penanganan COVID-19 sehingga arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2021 dan 2022 penekanannya masih pada situasi menghadapi COVID-19 oleh karena itu arah kebijakan untuk tahun 2020 dan 2021 dan 2022 yang pertama adalah optimalisasi pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi jadi kita untuk 2021 dan 2022 itu kita masih pada bagaimana pemulihan ekonomi kita belum berbicara tentang pertumbuhan ekonomi nah ini asumsinya bahwa tahun 2022 ini COVID-19 sudah selesai tetapi kalau COVID-19 belum berlanjut saya kira kita juga masih tetap pada pemulihan ekonomi karena kondisi saat ini baik secara nasional maupun secara lokal Kabupaten Sumba Barat pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi khusus untuk Kabupaten Sumba Barat mengalami kontraksi sebesar 0,27% kemudian yang berikut kita juga masih pada penguatan jaring pengaman sosial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan karena dengan situasi COVID-19 seperti ini jumlah kemiskinan masyarakat itu menjadi semakin tinggi ini tentu juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana penanganan hak-hak anak termasuk nutrisi anak dan kesehatan anak yang ketiga penguatan sistem dan jaringan kesehatan dan penurunan stunting saya kira arah kebijakan ini sangat penting terutama dalam menghadapi situasi COVID-19 saat ini yang kelima peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang ya artinya bahwa khusus untuk tahun 2021 2023 ya kita tidak bisa kita belum bisa untuk menangani hal-hal yang infrastruktur yang besar-besar tetapi kita fokus pada infrastruktur pelayanan dasar yaitu masalah air bersih masalah rumah layak kuni masalah sanitasi dan masalah elektrifitas sehingga kegiatan-kegiatan infrastruktur lain seperti bangun jalan jembatan dan sebagainya ya kita tunda dulu karena untuk memenuhi infrastruktur pelayanan dasar lalu yang keenam peningkatan pelayanan bencana masyarakat dan peningkatan transit boom nah ketahanan bencana ini tentu tidak hanya bencana alam tetapi juga termasuk bencana kesehatan seperti yang kita alami saat ini lalu yang ketujuh restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah daerah sesuai prinsip good governance sekiranya ini berkaitan dengan tata kelola pemerintah next ya baik Bapak Ibu sekalian karena perencanaan dan penganggaran kita sekarang ini adalah perencanaan yang harus bisa dipertanggungjawabkan maka ada indikator indikator yang wajib menjadi rujukan kita dalam merumuskan kebijakan baik kebijakan tahunan maupun selama 5 tahun ke depan nah di depan Bapak Ibu sekalian ini sedikit gambaran terkait indikator daerah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang pertama sekiranya pertumbuhan ekonomi ini indikator makro tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana penanganan masalah kesehatan ibu bayi dan anak lalu angka kemiskinan ya tadi pertumbuhan ekonomi dari 5,12% kita berharap mau kita turunkan maaf kita tingkatkan di tahun 2026 menjadi 5,42% lalu angka kemiskinan yang dari 28,17% saat ini kita berharap bisa turun di tahun 2026 menjadi 25% lalu garis kemiskinan IPM dan sebagainya mungkin saya yang langsung berhubungan dengan persoalan hak anak dan kesehatan bapun nutrisi anak yang pertama stunting kondisi saat ini Kabupaten Sumba Barat 27% kita berharap di tahun 2026 kita mau turunkan tinggal 14% ini juga sesuai dengan target nasional kalau tidak salah tahun 2023 harus tinggal 14% kemudian angka gisi buruk sekarang ini 106 kondisi saat ini 166 kasus kita berharap tahun 2026 tinggal 50 kasus lalu angka kematian bayi baru lahir kita maaf angka kematian ibu kita bersyukur bahwa sampai sekarang ini masih 0 belum ada kita berharap bahwa ini kita bisa pertahankan lalu angka kematian bayi baru lahir saat ini kita 17 kasus kita berharap di tahun 2026 menjadi 0 kemudian angka partisipasi paut atau TK saat ini 71,46% kita berharap di akhir RPGMD dia menjadi 75% rata-rata lama sekolah saya kira ini indikator-indikator makro yang berikut rasio elektrifikasi mohon maaf Pak waktu sisa 1 menit untuk presentasi terima kasih baik yang berikut angka kriminalitas dari 950 kasus tinggal 891 kasus nah ini yang berkontribusi di angka kriminalitas ini juga adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak bahupun perempuan lalu indeks pembangunan gender itu cukup baik tahun ini 94,15% kita berharap bisa naik menjadi 94,45% desa atau kelurahan rama anak tahun ini kita satu kita berharap nanti di akhir RPGMD menjadi 31 desa rama anak jumlah penyandang disabilitasi yang memperoleh rehabilitasi itu kita berharap 100% jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial juga 100% saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang menjadi rujukan nanti secara operasional secara teknis akan dirumuskan oleh masing-masing perangkat daerah dalam dokumen rencana strategis masing-masing perangkat daerah saya kira ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan terima kasih dan saya kembalikan selamat sore untuk kita semua baik terima kasih Pak Kepala Bapada Pemateri kedua yang sudah memperkaya wawasan kita semua tentang strategi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terkhususnya ibu dan anak hadirin yang saya hormati selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari yang terhormat Kepala Dinas PMD Kepupaten Suka Barat Bapak Jeffrey Dapamerang SPMM waktu dan kesempatan kami persilakan baik terima kasih ibu moderator bapak ibu peserta pertemuan hari ini salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat bagi kita semua salam di share screen perkenalkan saya Jeffrey Dapamerang Kepala Dinas PMD Kepupaten Suka Barat saya akan menyampaikan materi terkait strategi refocusing dana desa dalam situasi pandemi khusus untuk pemenuhan kesehatan dan nutrisi anak next kebupi ibu sekalian perlu saya dahului pemaparan materi saya terkait payung hukum biar para pemangku kepentingan terutama para kepala desa tidak merasa takut untuk menganggarkan beberapa kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kesehatan dan nutrisi anak di dalam promendes PDT dan transmigrasi nomor 13 tahun 2020 ada tiga prioritas utama yang ingin dicapai dimana penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi desa yang pertama itu pemulihan ekonomi nasional kemudian program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru di desa next next ya ini yang tadi saya sebutkan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kemandangan desa maka ada beberapa kegiatan antara lain pembentukan dan pengembangan BUMDES penyediaan listrik desa kemudian yang terkait dengan program prioritas nasional sesuai dengan kemandangan desa ada pendataan desa pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengembangan desa wisata penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa dan desa inklusif serta yang tertiga yang ketiga adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman COVID-19 next nah ini ada 18 SDGs desa yang ingin dicapai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan dana desa tidak perlu saya baca satu persatu next nah dari 18 indikator SDGs tadi itu dibagi lagi dalam 8 tipologi desa nanti saya akan fokus kepada 2 tipologi desa yang menyangkut dengan materi kita pada hari ini yang pertama itu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan ada 2 indikator SDGs disitu kemudian ada desa ekonomi tumbuh merata ada 4 indikator SDGs desa peduli kesehatan ada 3 indikator SDGs yaitu desa sehat dan sejahtera dan yang berikutnya desa peduli lingkungan ada 4 indikator SDGs di alamnya next ada desa peduli pendidikan desa ramah perempuan desa berjejaring kemudian desa tangga budaya nah mungkin saya fokus ke sini Bapak Ibu sekalian ada tadi next yang tadi next ya ini desa tanpa kemiskinan dan kelaparan ada beberapa indikator yang memang kalau dikerjakan sendiri oleh desa ini menjadi berat oleh karena itu mungkin indikator-indikator yang akan kita saksikan bersama nanti ini perlu kolaborasi antara desa kemudian perangkat daerah terkait maupun NGO maupun masyarakat desa tanpa kemiskinan dan kelaparan indikator SDGs yang pertama itu adalah desa tanpa kemiskinan kita nanti berharap tingkat kemiskinan desa mencapai 0% kemudian keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% kemudian keluarga mendapat layan kesehatan pendidikan air bersih dan hunian yang layak mencapai 100% kemudian yang indikator kedua SDGs yang kedua adalah desa tanpa kelaparan itu indikator yang ingin kita capai adalah adanya prevalensi kurang isi kurus stunting anemia turun menjadi 0% kemudian ada prevalensi bayi mendapat AC eksklusif mencapai 100% dan ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan next next slide nah ini indikator SDGs yang ketiga dari tadi tipologi desa yang saya sebut mungkin disini ada beberapa indikator yang sesuai dengan tema kita antara misalnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup itu mencapai 0 kemudian ada imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100% ada prevalensi HIV TBC tekanan darah tinggi obesitas maupun narkoba mencapai 0% kemudian jumlah rumah tangga yang menjalankan eliminasi malaria kusta filariasis mencapai 100% mungkin hal-hal lain mungkin bisa kita baca nanti next next berikut slide berikutnya next slide hang next next belum terlihat Pak Jeffrey ya next ya next ini sudah saya belum terlihat belum terlihat di saya mungkin langsung ke slide prioritas dana desa 2021 di Kabupaten Sumbah Barat oke Pak ini sudah dari hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi kami di Kabupaten Sumbah Barat pada tahun 2021 sebagai penjabaran dari Permendes tadi terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 bahupun penyelarasan dengan RPJMD Kabupaten maka dapat saya gambarkan secara garis besar kegiatan-kegiatan utama yang dibiayai oleh dana desa tahun 2021 di Kabupaten Sumbah Barat yang pertama BLT dana desa ini sebagai bagian dari penguatan jaring pengaman sosial dimana setiap keluarga penerima manfaat diberikan bantuan sebesar 300 ribu per bulan selama satu tahun dan yang mendapat bantuan BLT dana desa adalah keluarga-keluarga yang belum mendapat bantuan dari pusat provinsi maupun kabupaten terutama yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 kemudian di 2021 di dalam APBD masing-masing desa kita juga sudah menganggarkan desa tanggap COVID-19 ini irmak 8% minimal 8% dari dana desa itu wajib dianggarkan untuk penemulangan COVID-19 antara lain tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Kesehatan selaku yang juga jubir satgas COVID-19 Kapan Semua Barat ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh desa antara lain dari 8% tadi diperuntukkan untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait 5M ini melibatkan pihak Puskesmas Babin Kamtipmas Babinsa maupun tokoh-tokoh masyarakat yang menyampaikan sosialisasi terkait penerapan 5M di desa kemudian ada pembagian masker bagi seluruh warga penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum maupun rumah-rumah warga yang terkonfirmasi positif kemudian dari 63 desa di Kabupaten Sumba Barat posisi sekarang ini mereka telah siap terkait dengan fasilitas karantina terpusat jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kades Kesehatan tadi bagi warga desa yang terkonfirmasi positif wajib untuk di isolasi terpusat di beberapa tempat di desa antara lain ada yang menggunakan balai desa ada yang menggunakan polindes maupun gedung-gedung yang representatif untuk dijadikan sebagai tempat karantina terpusat nah di dalam karantina terpusat ini wajib bagi desa untuk menyiapkan fasilitas yang memadai termasuk di dalamnya memberikan makan minum vitamin dan bantuan logistik bagi warga yang di karantina kemudian yang berikut dari dana desa 8% tadi desa juga memfasilitasi pelaksanaan 3T terutama tracing dan testingnya karena sebagian besar masyarakat di Sumba Barat ini Bapak Ibu sekalian ada yang masih takut yang namanya swab swab antigen ada yang masih apa namanya masih trauma nanti saya ditusuk hidungnya oleh karena itu peranan dari pemerintah desa di sini sangat besar sekali dalam memberikan pemahaman kepada warga sehingga mereka mau dilakukan tracing maupun testing kemudian kegiatan yang ketiga adalah peningkatan ketanan pangan dengan sistem padat karya tunai di tahun 2021 ini kita akan mengembangkan memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada dengan sistem padat karya tunai masyarakat membuka apa namanya membuka lahan baru kita berikan mereka insentif ini juga membantu mereka sehingga masyarakat bisa memegang uang kes selain tenaman pangan hortikultura setiap desa akan membantu warganya dalam bentuk benih-benih sayur-sayuran termasuk juga benih-benih ikan ini maksud kita untuk bisa menyuplai kebutuhan nutrisi bagi keluarga kemudian kegiatan yang berikut adalah pemberian makanan tambahan kita ada beberapa jenis pemberian makanan tambahan yang pertama itu pemberian makanan tambahan penyuluhan yang dilaksanakan setiap bulan kemudian ada dua PMT pemulihan itu PMT pemulihan bagi Bali Tagisi Buruk itu kita berikan non-stop 90 hari berturut-turut termasuk pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamilkek Ibu Milkek itu yang kita kasih juga makan selama 90 hari berturut-turut kemudian di dalam APBD tahun 2021 juga kita ada kegiatan fasilitasi kegiatan BKB kemudian KPA ada posyandu sedikit informasi terkait posyandu selain kita menyiapkan peralatan-peralatan pendukung juga kita memberikan insentif bagi kader posyandu sebesar 200 ribu per bulan kemudian ada juga beberapa desa yang memanfaatkan tenaga-tenaga perawat atau bidan yang ada di desa untuk membantu memantau kesehatan warga di desa next nah ini saya ingin menggambarkan refocusing yang kami sudah lakukan di awal tahun refocusing dan reolokasi anggaran bahwa tadi yang saya sampaikan desa wajib menganggarkan BLT dana desa sebesar 300 ribu per keluarga penerima manfaat selama 12 bulan kemudian IRMARK 8% tadi minimal 8% untuk penanganan COVID nah ini ini fleksibel dana 8% ini Bapak-Ibu sekalian jika nanti kasusnya melonjak dan anggaran yang sudah kita anggarkan sekarang itu tidak cukup maka wajib bagi desa untuk memprioritaskan penanganan COVID artinya harus ada kegiatan-kegiatan lain yang belum terlalu prioritas itu ditunda dan dananya dialihkan untuk penanganan COVID next nah ini strategi refocusing yang berpihak pada kesehatan dan nutrisi anak apa yang kami lakukan selama ini dan nanti kita akan terus lakukan adalah pemerintah daerah dalam hal ini dinas PMD dinas kesehatan maupun perangkat daerah terkait wajib aktif melakukan advokasi ke pemerintah desa karena tanpa mengabaikan teman-teman dari pemerintah desa perlu advokasi ini kita lakukan terus karena banyak desa yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kesehatan dan nutrisi anak tetapi para perangkat desa belum mengerti jenis kegiatan apa yang harus dilakukan sehingga advokasi ini akan terus dilakukan nah kemudian yang kedua saya tanpa bahasa-bahasi saya harus menyampaikan pada forum ini terima kasih banyak kepada Save the Children dalam hal ini yayasan sayang-sayang itu nascilik hampir 95% dari kegiatan terkait kesehatan dan nutrisi anak yang diakomodir dalam APBD tahun-tahun sebelumnya itu adalah usulan dari teman-teman dari Save the Children sehingga ini mungkin menjadi model koordinasi NGO lainnya bagaimana bisa kegiatan mereka itu bisa diakomodir dalam APBDES khusus untuk perencanaan tahun 2022 teman-teman YSTC sudah melakukan koordinasi dengan kami sekarang kami sementara melakukan musawara desa penyusunan RKPDES untuk anggaran 2022 teman-teman dari Save the Children begitu aktif berkurnasi dengan kami sehingga kegiatan-kegiatan antara lain misalnya nanti PHBS out of school ini bagi anak-anak SD di luar sekolah kemudian bina keluarga remaja PMT menu 4 bintang bina keluarga balita holistik integratif insya Allah akan diakomodir nanti di APBDES 2022 nah ini pola kerjasama seperti ini yang perlu kita kita bina terus dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Save the Children yang sudah sangat aktif berkoordinasi dengan kami dinas maupun langsung ke desa untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari Save the Children karena kegiatan ini langsung menyentuh kepentingan pemenuhan kesehatan bagi anak mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam diskusi nanti mungkin lebih banyak kita bahas lagi air kata saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya kembalikan kepada Ibu moderator baik terima kasih kepada pemateri ketiga kepala dinas PMD yang telah memberikan pencerahan bagi kita sekalian tentang strategi refocusing dana desa dalam situasi pandemik untuk pemenuhan kesehatan dan kristi anak selanjutnya kita masuk pada sesi tanya-jawab dengan ketentuan sebagai berikut yang pertama peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menekan tombol raise hand kemudian dipersilahkan juga menyebutkan identitasnya terlebih dahulu dan pertanyaan pertanyaan lain bisa disampaikan melalui chat box yang ada untuk itu kami buka sesi pertanyaan untuk tiga penanya dipersilahkan untuk rekan-rekan sekalian memajukan pertanyaannya baik di chat box ada pertanyaan dari Pak Libri dari Stimulan untuk karantina terpusat ada kemungkinan anak-anak yang orang tuanya terkonfirmasi positif menjadi terlantar apakah ada strategi khusus yang dilakukan untuk memastikan anak-anak tersebut aman dan tetap dalam pengasuhan mungkin ini lebih ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan selaku jubir saat gas COVID di Kabupaten Sumbabarat bisa langsung direspon Pak Bonar pertanyaan dari Pak Libri Stimulan terima kasih baik Pak Libri terima kasih pertanyaannya pada prinsipnya kita berusaha semaksimal mungkin agar hubungan emosional daripada keluarga yang terkonfirmasi dengan yang tidak terkonfirmasi itu tetap terjaga secara baik nah memang kalau misalkan ada orang tua dan dia masih punya anak kecil yang mungkin sama saja kalau anaknya yang kena atau orang tuanya yang kena tentu ini menjadi satu kendala dalam hal pengasuhan nah oleh karena itu dalam strategi kita meminimalisir bagaimana kesenjangan dalam hal hubungan emosional agar jangan sampai ya katakanlah mereka nanti sama-sama stres ya kan begitu jadi peranan pihak ketiga dalam hal ini edukasi dari tenaga kesehatan tentu dibantu oleh para desa dan kelurahan juga termasuk di dalamnya menjamin keamanan dari babinsa dan babinkang timas perlu kita selaraskan tentu memang ini sangat kasuistis dan sangat tergantung dari bagaimana penerimaan orang yang bersangkutan tetapi secara umum dapat kita sampaikan bahwa apabila telah dilakukan karantina terpusat ada penjelasan-penjelasan teknis yang disampaikan sebelum mereka di karantina terpusat antara lain dalam hal memberi penenangan kepada keluarga baik yang di karantina maupun yang tidak di karantina sehingga dia dalam jaminan yang paling sering itu adalah apakah mereka nanti di karantina itu diperhatikan tetapi lebih spesifik kalau memang anak-anak ini memang bisa dirasakan tingkat stresnya lebih tinggi tetapi apapun itu pada prinsipnya kita akan berusaha memberi percerahan penjelasan dan edukasi agar semua pihak dapat menerima ini sebagai suatu proses dalam menyelamatkan semua orang tentunya demikian terima kasih baik terima kasih Pak Bonar berikutnya saya lihat di screen ada raise hand dari Pak Roby Pak Roby micnya mohon di unmute untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan halo Pak Roby oh ya silahkan Pak selamat sore dengaran ya baik oke pertama-tama apresiasi untuk Pemda Sumba Barat yang saya dengar tadi itu sudah sangat jelas memasukkan isu kesehatan ibu dan anak di dalam RPJMD bahkan melalui Pak Jeffrey dari jenis pemberdayaan masyarakat desa itu juga secara jelas juga bagaimana memasukkan isu kesehatan ibu dan anak dan juga COVID-19 ini dalam penganggaran untuk saat ini memang angka penularan ini kasus COVID-19 ini kalau mau dilihat memang sudah sangat tinggi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Satgas COVID-19 bahwa awalnya sebelum dilakukan tracing itu kasusnya sedikit tetapi ketika dilakukan tracing ternyata kasusnya menjadi begitu banyak nah ini sebenarnya fenomena yang terjadi di kebanyakan daerah orang menganggap COVID itu sesuatu yang apa ya semacam sesuatu yang kalau orang kena COVID itu harus bersembunyi dan lain-lain saya yakin ini mungkin mungkin juga hal yang sama terjadi di Sumba Barat dan orang menjadi takut untuk tadi dikatakan untuk colok hidungnya dan lain-lain dan dengan melihat kasus yang cukup tinggi ya kita tentu saja kita berjuang supaya jangan sampai tertular semua orang sepakat bahwa tidak mau tertular tetapi dengan kondisi saat ini kemungkinan terburuk bahwa orang bisa saja tertular itu bisa terjadi nah yang menjadi pertanyaan saya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis PMB soal prioritas anggaran nah ini kan sebetulnya konkretnya kan kita perlu pemerintah desa biasanya membutuhkan ada prosedur atau kebijakan yang jelas itu biasanya seperti perintah bahwa ini harus harus segera dianggarkan nah kalau merujuk pada kebijakan nasional soal perpanjangan PPKN memang menitik beratkan pada bagaimana peran di desa nah saya pikir ini Sumpah Barat sudah cukup maju tetapi dalam kenyataannya biasanya secara normatif ini mudah sekali kita ungkapkan baik melalui instruksi surat edaran dan lain-lain itu begitu mudah tetapi di lapangan ini situasinya cukup sulit dan rumit nah yang ingin saya tanyakan kira-kira PMDA Sumpah Barat punya langkah-langkah konkret apa yang pertama bagaimana supaya semua masyarakat termasuk saat ini anak-anak bagaimana bisa mengakses vaksin secara aman tanpa menimbulkan perumunan terus yang berikut bagaimana langkah konkret ketika terjadi keluarga yang terpapar COVID-19 ini juga masih ada kaitan dengan pertanyaan dari Om Libri tadi bagaimana anak-anaknya ketika orang tua terpapar COVID-19 atau bagaimana kalau anaknya yang terpapar COVID-19 karena kita kalau saya tahu saya di Sumba ini kan kehidupan komunal masyarakatnya ini kan hidup berkelompok dengan istilah kampung jadi kemungkinan besar bahwa ada kasus COVID-19 di situ dan tidak dilakukan tracing dan bisa saja itu sudah menular ke beberapa keluarga yang ada dalam komunitas itu nah kira-kira langkah-langkah konkret apa yang dilakukan untuk mengatasi halal yang sebetulnya kontekstual sesuai dengan kondisi Sumba Barat nah ini yang saya tanya itu saja dulu Ibu Umar Terima kasih Baik terima kasih Pak Robi mungkin bisa langsung direspon oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan Pak Bonat selesai Pak ya baik terima kasih apa yang menjadi pemikiran Pak Robi tadi dengan kita semua itu saya kira itu sejalan semua menjadi pergumulan di era pandemi nah bagaimana yang saya sebutkan tadi kita tentu tingkat stres dan kepanikan daripada COVID ini dengan kehidupan masyarakat dia begitu besar maksudnya orang yang selama ini bisa berhubungan bisa berkumpul bisa melakukan aktivitas tiba-tiba dilarang contoh kalau kita disumba ada acara pesta adat ya katakanlah contoh yang sederhana kasih pindah perempuan itu mengumpulkan orang-orang yang tidak sedikit nah tiba-tiba sekarang dilarang nah ini kan tentu tingkat stres daripada masyarakat dan pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana meyakinkan agar tidak terjadi di kerumunan itu juga perlu satu apa ya penjelasan apa namanya pemberian pemahaman bagi semua pihak saya mengalami beberapa kali kita di Sumba ini ya tentu ada sudah direncanakan sekian lama untuk melakukan pesta nah tiba-tiba di hari pesta itu terjadi pelarangan nah ini bagaimana tentu karena ini aturan yang sudah ditetapkan dari atas diberi penjelasan secara baik secara ukur agar tidak dilaksanakan pesta tersebut walaupun pada akhirnya memang tidak dilaksanakan tapi pasti sudah menimbulkan satu konflik di orang tuan pesta tersebut nah inilah keberanian pemerintah mengambil satu sikap tegas dan tentu yang diharapkan disini tidak pilih kasih tidak memilih kalau dia orang dari kalangan atas boleh dilaksanakan di kalangan bawah dilarang nah itu tentu tidak seperti itu dan kita sudah membuktikan itu bahwa orang penting yang ada di Kabupaten Sumpah Barat untuk melakukan pesta karena memang saatnya tidak tepat ya akhirnya pesta tersebut dibatalkan ini satu contoh yang menurut saya simpatik sehingga orang-orang yang melihat itu bisa meniru saya tidak bayangkan kalau misalnya pesta tersebut tetap dilaksanakan oleh orang masalah apa tokoh penting di Kabupaten ini sebagai kata kalah pejabat publik pasti masyarakat akan menilah kenapa dia bisa kenapa kami tidak bisa nah ini tentu keteladanan saya kira kata kunci memang selalu didungung-dungungkan agar di era COVID ini apapun kegiatan-kegiatan itu tentu apa yang disebut adigium keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi itu yang mungkin memang harus dilaksanakan keselamatan rakyat hukum tertinggi itu artinya bagaimana pemerintah melakukan mengambil sikap untuk keselamatan rakyat nah banyak hal yang memang terjadi selama ini ya tentu dalam hal kata kalah saya kembalikan contoh tadi seperti karantina terpusat yang memang dengan kondisi mungkin tidak seperti apa yang diharapkan tetapi mungkin dia lebih baik ketimbang dia tidak di karantina terpusat untuk dalam hal penularan nah ini kan butuh penjelasan ya mungkin kalau dia di rumah mungkin kondisinya bisa lebih baik tapi potensi untuk terjadi penularan itu tentu kita tidak bisa kontrol kan kita tidak bisa melihat 1x24 jam si pasien konfirmasi positif ini dia jalan kemana jalan ke sini bahkan kami sebagai pelaksana tugas dalam hal memantau pasien konfirmasi jangankan di rumah di tempat karantina terpusat sendiri pun masih ada keluhan bahwa dia dengan alasan karena kurang diperhatikan akhirnya dia pulang padahal sebenarnya kalau kita melihat dia memang tidak suka di situ tapi dipakai cara alasan karena kami tidak diperhatikan kami pulang tapi kan kita tidak bisa harus tendensis mengatakan seperti apa tapi ya kita jelaskan bahwa dia lebih aman di karantina terpusat ketimbang dia tinggal di rumah yang nanti penularannya mungkin bisa lebih banyak di orang-orang yang di sekitarnya jadi pengalaman-pengalaman selama ini membuktikan bahwa mungkin banyak persoalan-persoalan yang dialami membutuhkan pendekatan-pendekatan secara baik saya kira demikian terima kasih baik terima kasih Pak Bonar untuk jawabannya silahkan Pak Jetri waktu dan kesempatan kita berikan saya kira betul justru karena masyarakat di Sumba Barat ini lebih banyak hidup secara komunal dimana misalnya yang penderita positif itu dia di kampung ini menjadi dilema sebenarnya kalau di satu sisi kita tidak isolasi dia ini menjadi seperti Pak Kalis Kaisatan bilang potensi penularannya sangat keras sehingga memang diperlukan kearifan para perangkat desa contoh Pak ada di beberapa desa juga yang positif yang kami tidak karantina terpusat tetapi karena pengawasan dari tetangga misalnya atau dari perangkat desa bahwa dia tertib tinggal di rumah saja sehingga dia tidak di karantina nah kebanyakan yang di karantina ini Bapak Ibu sekalian adalah hasil pengamatan warga sekitar atau tetangga atau bahkan perangkat desa ini mereka yang dalam istilah bandel sudah diberitahu jangan keluar rumah tapi mereka masih berkeliaran nah ini kami libatkan Babin Kamtipmas Babin Sa maupun perangkat desa untuk membujuk mereka dalam tanda kutip membujuk mereka sehingga mereka mau untuk di karantina ada juga misalnya yang di satu rumah itu hanya ada ibu bapak dan anak kemudian anak yang positif nah itu kita beri kebijakan yang penting orang tuanya jangan keluar rumah juga mereka tetap di rumah mereka isolasi mandiri dengan pengawasan dari aparat desa maupun tetangga begitu kami dengar si anak itu misalnya dia umur 17 tahun atau 15 tahun dia keluar dari rumah kami segera jemput dia untuk kami masukkan di isolasi terpusat memang Pak Roby ini pekerjaan berat bagi teman-teman para kepala desa bagaimana memberi pemahaman kepada warga terkait dengan manfaat dari isolasi terpusat karena seperti yang tadi Pak Kadis Kaisatan bilang ketika mereka di isolasi terpusat walaupun fasilitasnya sudah sangat bagus makanannya terjamin tapi ada ada saja hal-hal kecil yang mungkin karena tingkat stresnya tinggi itu menjadi alasan mereka sehingga mereka ingin cepat pulang nah ini saya barusan dapat WA dari seorang peserta isolasi terpusat di rumah sakit pertama dia mungkin baru 6 hari dia sudah bilang Pak Kadis boleh tidak saya ambil swab untuk saya segera pulang saya bilang Bapak bersabar dulu 4 hari lagi 10 hari baru diambil swab lagi kalau negatif baru bisa kembali jadi mungkin hal-hal ini perlu kearifan lokal kita terutama para perangkat desa dalam memberi pemahaman kepada warga mungkin itu tambahan dari saya Ibu moderator baik terima kasih Pak Kadis PMD selanjutnya saya ingin bertanya sedikit ke Bapak Kepala Bapeda Bapak masih bersama dengan kami baik satu pertanyaan mungkin dari saya bagaimana strategi atau kebijakan pemerintah daerah apabila PPKM yang diberlakukan ini kemudian diperpanjang Pak kira-kira kebijakan pemerintah daerah seperti apa dari segi persiapan perencanaan seperti itu mungkin ada kaitannya kah apabila diperpanjang PPKM ini baik terima kasih terima kasih saya kira kalau PPKM ini diperpanjang pemerintah daerah sesungguhnya telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hal itu katakanlah misalnya sekarang ada kebijakan tentang bekerja dari rumah yaitu 50% bekerja di rumah dan bahkan sudah keluar edaran Bupati Suma Barat saya kira mungkin nanti secara teknis bisa disampaikan oleh Bapak Dr. Bonar sebagai juru bicara karena disitu banyak hal yang diatur ada surat edaran Bupati termasuk pembatasan tentang kegiatan masyarakat pesta-pesta itu sudah tidak boleh lalu pembatasan kegiatan kegiatan lain seperti kegiatan tokoh-tokoh dan sebagainya hanya buka sampai jam berapa itu sudah diatur semua dalam surat edaran Bupati sehingga saya kira saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah jika kebijakan PPKM ini terus diperpanjang saya kira itu saja nanti secara teknis itu bisa disampaikan oleh Bapak Dr. Bonar sebagai juru bicara saat terima kasih saya kembalikan baik terima kasih Mbak Titus untuk penjelasannya selanjutnya hadirin sekalian acara akan kita lanjutkan dengan kesimpulan yang mbak saya di blog tentang diskusi hari ini tentang strategi dari Satgas Kabupaten dalam mencegah dan merespon kasus konfirmasi COVID-19 pada ibu dan anak yakni dengan memperlakukan karantina terpusat bagi mereka yang terkonfirmasi dan juga didukung penuh oleh dana desa selain itu berkolaborasi dengan OBD terkait guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Sumabaran mengenai strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tentunya melalui pelayanan kesehatan yang profesional mudah dan terjangkau selaras dengan draft RPJMD yang tadi dipaparkan oleh Pak Kepala Bapeda dan juga yang terakhir strategi revokusing dana desa yang dilakukan adalah desa wajib menganggarkan BLT dana desa dan IRMAR untuk penanggulangan COVID-19 baik selanjutnya kita akan berfoto bersama dimohon para hadirin yang berpartisipasi dapat menyalakan kameranya masing-masing agar kita bisa diambil gambarnya bersama-sama terima kasih sebelumnya baik untuk sesi foto bersama ini apakah dari pihak I.O. akan bisa mengasistensi kita membantu kita untuk lakukan pengambilan screenshot ya Mbak akan kita screenshot baik terima kasih mohon arahannya oke di halaman pertama kita foto satu dua tiga halaman selanjutnya satu dua tiga manis oke selanjutnya di halaman terakhir satu dua tiga oke dikembalikan lagi kepada Mbak Trevin baik para hadirin sekalian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri dan semua kita yang telah berpartisipasi dalam kegiatan virtual kali ini akhir kata saya selaku moderator undur diri semoga kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan bermanfaatnya di lain waktu terima kasih selamat sore bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih